Wih unitnya bagus nih temen-temen berdular Oke Mas Jono Halo Mas Halo Nah kali ini apa agendanya ya Mas Jon kita agendanya tetap uji tes uji tes ya uji tes unit apa ini Mas ini kita mau uji tes unit BCP Predator Mini popor akalipat Wah baru ya Mas ya baru Oh kalau biasanya yang popornya popor tactical ya kali ini kita punya stok baru ya masih ya popornya popor akalipat Oke untuk speknya gimana mas kira-kira untuk speknya hampir sama dengan yang popor taktikal untuk modelnya saja dan disini ini lebih bervariasi untuk modelnya jadi lebih keren lebih cakep gitu ya Mas ya oke nah ngomong-ngomong soal unit ini nih Mas kira-kira untuk unit PCP Predator Mini popor akalipat ini kali ini mau kirim ke mana Mas kita kali ini akan kirim ke daerah Aceh ke daerah Aceh atas nama siapa mas atas nama Bapak Adi Teja Laksamana Adi Teja Laksamana dari Aceh wih seperti ini nih unit yang beliau pesan ya jadi untuk unitnya sekeren ini panjang larasnya berapa Mas panjang laras 40 cm 40 untuk tabungnya ini tabung OD38 Dural Oke ya untuk senapan PCP Mini Mas biasanya itu kapasitasnya apakah juga rendah atau gimana Mas kalau untuk kapasitas sebenarnya hampir sama di 2700 untuk amannya ya tapi kita tetap pasang di 2500 saja Oke kayak gitu ya Mas ya Oke Mas langsung saja uji tesnya kali ini untuk PCP Predator Mini akalipat pesanan atas nama Bapak Adi Teja Laksamana dari Aceh Oke langsung eksekusi Mas Jono baik selamat siang salam satu laras dari GSA sport Indonesia pesanan atas nama Bapak Adi Teja dan laksamana dari Aceh untuk ini senapannya ya Pak PCP Predator Mini OD38 popor lipat dan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu-bata yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter Hai baik akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak dan langsung saja Mari kita coba mantap sekali tepat sasaran dan langsung hancur sasaran selanjutnya Oke tepat sasaran juga ya Pak dan sasaran terakhir Oke mantap sekali Oke mantap ya Mas Jon ya mantap sekali untuk akurasinya gimana Mas untuk akurasinya cukup bagus dan normal dan tidak ada peluru yang tidak pas untuk sasarannya untuk uji akurasi kali ini tadi dengan jarak berapa meter Mas Jon untuk jarak kita pakai 20 meter 20 meter ya jadi untuk unit mini ini untuk jarak akurasi 20 meter masih bagus ya Mas masih bagus masih bagus tapi nah mas ngomong-ngomong soal uji tes akurasi nih kira-kira kalau para bediler ingin beli senapan Predator Mini ini kelebihan maupun juga kekurangan lalu untuk cara perawatan yang bagus itu gimana sih Mas Jon kalau untuk kelebihannya bikinnya terlebih dahulu di sini kelebihannya memang lebih ringan untuk senapanya Oke dan powernya juga sudah hampir menyamai dengan yang laras panjang kalau untuk kekurangannya ini biasanya ada yang setelahnya sangat besar jadi lebih boros dan juga tidak bisa untuk long rang kok tidak bisa untuk long rang ya Mas ya tapi kalau untuk bikin itu gimana Mas Jon sebenarnya kalau untuk bikin sudah bisa tergantung untuk cara pemakaiannya dan juga Mimis yang digunakan Oke kalau Mimis yang rekomen Mas Jon kalau bisa pakai apa paling minimal itu kita sarankan di Mimis Hercules nanti kalau memang ingin akuasnya lebih bagus bisa pakai a berkuda met Oh seperti itu ya jadi unitnya ini unit Predator Mini teman-teman sudah ada magazin juga ya modelnya ini model terbaru pakai model akalipat ya seperti itu untuk perawatannya nih kira-kira gimana Mas yang bagus yang baik supaya senapanya juga jauh lebih awet itu kayak gimana sih kalau untuk perawatan hampir sama untuk semua unit senapan yang terpenting itu kalau untuk unit BCP selalu untuk di cek anginnya kalau angin di bawah 1500 ataupun sudah di 1000 PSI alangkah baiknya segera untuk diisi jangan sampai kosong Oh seperti itu kalau kosong itu apa yang terjadi Mas kalau kosong bisa berakibat untuk unit senapanya ini sering bocor karena hasilnya biasanya kebanyakan sering sobek Oh seperti itu ya jadi nanti kalau diisi angin itu mudah bocor mudah bocor Oke jadi seperti itu nih teman-teman beberapa tips dari Mas Jono terkait perawatan dari senapan PCP Predator Mini kelebihan dan juga kekurangannya juga sudah disampaikan ya tadi untuk senapan ini itu sebenarnya rekomen kalau untuk big game namun ya tergantung pemakaian juga tergantung targetnya juga tapi kalau untuk jarak jauh masih belum bisa seperti itu ya masih ya Jadi jangan digunakan untuk longreng teman-teman karena senapan ini memang tidak digunakan untuk longreng ya seperti itu dan untuk pesanan atas nama Bapak siapa tadi Bapak Adhiteja Laksamana Adhiteja Laksamana dari Aceh seperti ini unit yang Anda pesan ya Pak unitnya sangat-sangat mulus mending seperti ini kita tunjukkan untuk unitnya bagus sekali mending sekali pokoknya ya jadi untuk yang ingin order juga seperti Bapak Laksamana silahkan untuk langsung di order ke CS kami seperti itu Mas Jon terima kasih atas waktunya semoga untuk unitnya ini sampai dengan selamat ke alamat tujuan dan bisa order lagi Oke Mas Jon segitu dulu terima kasih dan salam satu laras Psychiat Semoga 1 sub indo by broth3rmax